Ya itu tadi sejumlah poin atau hal-hal yang dilarang ya, yang dilarang dilakukan oleh jemaah saat ikhrab. Nah jika ada jemaah yang melanggar nih Pak Kiai, apa denda atau damnya? Nah itulah, jadi di dalam Islam ini sangat dinamis sekali, diatur bagaimana orang melakukan pelanggaran tapi untuk menebusnya sehingga tidak mengurangi nilai-nilai pahala haji. Di dalam haji ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan di dalam Al-Quran juga disebut bahwa orang yang melakukan pelanggaran wajibnya haji itu wajib melaksanakan dam. Apa saja yang bisa dilakukan ataupun bisa berakibat dia kena dam, misalkan dia tidak berpakaian ekrob dari nikot, itu juga termasuk wajibnya haji dia langgar. Kemudian termasuk mabid di Minam, misalkan dia tidak mampu, tidak bisa melaksanakan mabid di Minam pada malam tashrik, itu juga dia kena wajib dam. Kemudian juga pada saat berada di mustalifah, kalau dia malam hari itu tidak berada di mustalifah, karena berbagai hal, nah tentunya ini dia melakukan pelanggaran berekonomi, itu juga akan berdampak kepada dam. Tetapi ada pelanggaran-pelanggaran kecil yang tentunya tidak disengaja, ini juga agar sebagai penyempurna dalam pelaksanaan ibadah haji dari semua umat manusia, umat Islam saat itu, maka disarankan untuk melakukan vidya. Nah, itulah. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai penyempurna dalam melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Karena kita tentunya ada timbul keraguan-keraguan apakah yang saya lakukan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau tidak. Nah, ini hal-hal yang untuk menghilangkan keraguan itu, maka sebaiknya orang yang melaksanakan ibadah haji dapat melakukan dengan vidya. Begitu, Mak Nela.